Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu saham yang direquest oleh teman kita Dia bertanya, apakah saham dengan kode emiten AMAN atau kita panggil AMAN ini beneran aman? Kita akan bahas sama-sama melalui video yang satu ini akan membahas tentang AMAN Apakah AMAN? Dengan nama perusahaan Makmur Berka Amanda TBK Kita lihat dulu dari sejarahnya terlebih dahulu Dimana mereka didirikan sudah puluhan tahunnya menjadi pengembang properti terkemuka di kompleks perumahan komersial gudang dan industri di Indonesia Dan memberikan standar dan layanan kelas dunia kepada pelanggan kami di seluruh dunia Dengan penuh perhatian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan komunitas kami Dan ini visi dan misi mereka Tonggak sejarah, selama lebih dari 20 tahun AMAN terus berjalan dan akan selalu berkembang Dengan kurang waktu yang sangat lama Itulah Makmur Berka Amanda bahasnya membuat beberapa anak perusahaan dan telah menjadi bagian sejarah perjalanan Makmur Berka Amanda Tahun 95, mereka membangun perumahan Citra Pajar Golov 2006, Safe and Lock Sidoarjo Ini pergunangan ya Berawal dari lahan sederhana hanya 20 hektare Gudang dan kompleks industri Safe and Lock kini telah berkembang menjadi salah satu gudang dan kompleks industri terkemuka di Sidoarjo, Jawa Timur Dengan lahan lebih dari 250 hektare dan telah mendapatkan kepercayaan dari banyak pihak Perusahaan logistik multinasional Dengan konsistensi dan kejakerah selama bertahun-tahun, Safe and Lock Dianugrahi Objek Vitar Nasional Indonesia atau OVNI Oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada tahun 2018 2018, mereka membangun elemen by Westin Hotel Bali Ya, Ubud mulai menyebut tamu pertamanya pada bulan Maret 2018 Dan melihatkan pertumbuhan positif dalam reputasi dari para tamu di seluruh dunia Baik itu diakomodasi, makan, spa, atau layanan dari tim kami di hotel Dari 2021, mereka membangun Taman Industri Halar Kawasan Industri Halar pertama di Indonesia yang menempati area 148 hektare Dari total alokasi 410 kawasan industri diharapkan dapat segera direalisasikan Kedirian Industri Halar diharapkan menjadi tulang punggung bisnis masa depan Hal ini dinilai sangat penting Karena Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia Untuk produk-produk mereka, seperti tadi yang kita sebutkan Ada tadi ini, perumahan Golov ya Nah, ini dia Ini agak Lalu yang kedua, ada Safe and Lock yang pergunakan Lalu ada lagi hotel yang di Bali tadi So, untuk prospek dari para aman ini Mereka bergerak di bidang properti yang biasanya sentimennya negatif bagi saya Karena memang lesu Untuk sektor properti, kalau terjadi krisis Mereka merupakan sektor yang terdampak cukup parah Tetapi, diversifikasi mereka di properti itu Ini saya lihat lumayan banyak ya Dari perumahan, lalu sampai pergunangan Lalu ada lagi hotel Jadi, bisa dibilang mereka bisa mampu memberikan sedikit solusi bagi bidang properti yang mereka tekuni So, saya patut acungin jempol ya Untuk aman ini Karena diversifikasi mereka membuat mereka aman Tapi bagaimana keuangannya? Nanti kita akan lihat Pertama, kita lihat dulu dari pemegang sahamnya terlebih dahulu Di mana porsi masyarakat 18,46% ini aman Ya, aman ya Lalu, petegria pria Amanda sebesar 81,54% Kita lihat bagaimana berita tentang petegria pria Amanda ini Kalau kita lihat di sini sih Jarang ya berita tentang mereka ya Kebanyakan bukan berita tentang mereka Jadi, kalau tentang aman ini sih aman ya Nggak ada berita yang negatif Selanjutnya, kita lihat dulu fundamentalnya Di mana operating profitnya 4,12 miliar rupiah Dengan profit 2,49 miliar rupiah Ini berarti operating profitnya lebih besar Itu berarti property mereka cukup menghasilkan cuan bagi mereka Dengan pernya 200 kali Ini sih udah mahal sih Ya, dengan operating profit margin 19,82% Lalu net profit margin 11,95% Aman, bagus juga Quick ratio ya, 120% Di mana mereka pernah bagi dividen Cuman ya mungkin laba mereka masih terlalu kecil sampai pernya setinggi itu Toll over harian mereka pun cuma 89 juta rupiah Ya, meskipun sekarang udah jam 2 lewat 14 Seharusnya bisa mencapai 1 M lebih Tapi ternyata meskipun Ya, dengan market capnya 1,99 triliun Polsi publik 18% tetap membuat Pergerakan saham aman ini Ya, santui-santui aja ya Tidak terlalu agresif So, bisa dibilang aman ini Dari sisi beberapa aspek Mereka cukup aman Seperti sektor bisnis mereka Mereka diversifikasinya cukup aman Cuman ada beberapa sektor yang bagi saya sih Belum aman ya Seperti pernya Nah, itu salah satu kriteria yang tidak lolos Lalu dari aspek turn over hariannya itu juga tidak aman Kalau kita beli saham ini sih sepi banget Jadi, kalau mau beli Susah Tidak ada stoknya Kalau mau jual pun susah Tidak ada yang beli So, untuk aman ini Ya, ada beberapa aspek yang aman Tapi ada juga yang tidak aman Jadi, bisa dibilang tidak lolos sih ya Jadi, bagi teman-teman yang request saham ini sih Bagi saya sih Cari aman dulu di saham yang lain Jangan di saham aman ini Karena belum 100% aman Demikiannya pembahasan tentang aman pengusaha properti Dalam sektor perumahan Pergudangan Dan juga perhotelan Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton